Kalau luka, luka banyak. Robohnya Menara BTS Provider ini terjadi selasa pagi kemarin saat 15 orang siswa sedang melaksanakan latihan paduan suara di SD Negeri Bado-Bado untuk persiapan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Menara BTS yang tiba-tiba roboh menimpa sebagian bangunan sekolah dan beberapa siswa yang sedang latihan paduan suara. Akibatnya 17 siswa mengalami luka dan harus dibawa ke rumah sakit Dr. Dodi Saryoto, TNI Angkatan Udara Lanut Asanuddin dan sebagian lainnya dibawa ke rumah sakit Wahidin Makassar. Sementara itu polisi masih menyelidiki kejadian ini. Peserta paduan suara itu 15 orang. Saya disitu pelatihnya guru lara, gak ada disini dalam tinggi. Tapi dari sapa kiri, yang parah ini kan rata-rata anak indonesia belakangan saya. Tapi memang angin kencang. Tidak juga, sebenarnya biasa saja. Oh biasa saja ya? Ibu, itu rata-rata koronan kelas berapa sih? 4 ke 5, ada satu kelas 3, terus ada kelas 4. Satu ya saya? Ini sekitar jam 9.30, setengah 10 pagi. Karena memang tadi angin cukup kencang juga, kayak di polres mungkin maupun di tempat lain. Sehingga ikut merobokkan ini. Tor apa sih, Pak? Tor XL. Tor XL ya? Sebelumnya itu sudah sering dilihat sama masyarakat disini, bahwa Tor ini sudah goyang itu. Ada korban, korbannya ada 8, 6 yang luka, 1 luka berat, 5 luka ringan, yang 2nya, eh 2 luka ringan ya? 2 luka ringan, 6 luka, terus 1 luka berat. Terima kasih.